Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kepada Anda cara membuat hyperlink pada PowerPoint sehingga kita dapat menghubungkan antara satu slide dengan slide yang lain pada PowerPoint. Caranya mudah, langkah pertama adalah Anda tentukan semacam table of content atau daftar isi. Kita ketik saja seperti biasa, content, kemudian Anda tuliskan di sini kira-kira apabila kita akan memilih kata-kata ini maka akan tersambung kepada slide yang kita inginkan. Nah, misalkan kita ingin membuat atau menyambungkan kata-kata pencapaian kelulusan ini ya ke slide yang kita butuhkan. Misalkan slide yang akan kita tuju adalah ke sini. Nah, Anda ingin masuk ke sini secara otomatis pada saat slide sold. Caranya mudah, kita klik pencapaian kelulusan, kemudian setelah itu kita klik insert, kemudian setelah pilih insert, kita klik link. Nah, di sini ada link, kemudian Anda pilih insert link. Maka akan keluar menu seperti ini. Apabila file slide-nya ada dalam file yang Anda sedang buka, maka Anda pilih di sini. Tetapi ada di file lain, Anda pilih di sini. Anda bisa masuk ke file lain secara otomatis akan tersambung ke sana. Nah, kalau sekiranya Anda ingin memasukkan ke file yang sama, Anda pilih di sini. Kemudian Anda pilih slide yang mana yang akan kita masukkan. Di sini bisa Anda lihat slide 1, ini bukan, bukan, ini slide 4, bukan slide 5, bukan slide 7, bukan juga slide 8. Nah, inilah slide yang akan kita tuju. Ya, yaitu slide 8, pencapaian kelulusan. Setelah Anda pilih, maka di sini Anda klik OK. Maka secara otomatis, hurufnya akan berubah seperti ini. Sehingga pada saat Anda slide show, Anda ingat slide show itu, PowerPoint-nya Anda klik ini, maka dia akan slide show. Ya, kita slide show seperti ini. Ya, maka akan menjadi bentuk seperti ini. Maka apabila kita klik pencapaian kelulusan, klik, maka secara otomatis, OK, akan masuk ke slide pencapaian kelulusan. Lalu bagaimana kalau sekiranya dari pencapaian kelulusan slide show tadi, kita ingin balik lagi ke konten yang pertama. Ya, maka Anda bisa men-setup, ya, program seperti ini. Misalkan saya ingin menggunakan lambang ini. Nah, kalau misalkan saya kopikan ke sini, pada saat kita mengklik logo ini, maka secara otomatis akan kembali ke konten yang tadi. Caranya mudah, caranya sama. Anda klik logo di sini, kemudian Anda pilih insert, kemudian Anda pilih hyperlink, oh, sorry, hyperlink ini. Nah, kemudian Anda pilih insert link, maka akan keluar menu seperti ini. Nah, kita ingin kembalikan lagi ke konten. Nah, berarti kan Anda ingin membalikan ke sini, kemudian Anda pilih OK. Maka secara otomatis dia akan tersambung. Nah, sehingga apabila kita akan melakukan slideshow seperti ini, ya, kemudian kita lihat di slideshow seperti ini, maka secara otomatis apabila kursor didekatkan, maka dia akan berubah seperti ini. Nah, kursor didekatkan, Anda klik di sini, maka Anda akan masuk ke konten. Ingin ke tempat yang tadi lagi, Anda klik ke pencapaian peluasan, balik lagi. Nah, ingin balik lagi ke konten, Anda klik di sini. Ini cara mudah bagaimana membuat hyperlink pada powerpoint. Semoga bermanfaat.